Intro Hah? Pesan apa? Belum, saya belum pesan Belum pesan? Belum Pelamaan lo nggak pesan-pesan Saya pesan pak Pesan apa? Mie ayam Ntar aja saya catat di Samsung S21 Ultra saya Nggak asik Kok nggak mau nulis? Mati Ternyata belum nyalain Oke asik Oke teman-teman selamat datang kembali di Tora Arts Sekarang kita akan review Smartphone Yang ibaratnya beri dengan nyawa saya Karena saya membelinya Itu literally 50% mengorbankan nyawa saya hampir Saksinya adalah editor saya sebelah sini Dia ikut merekam Ya Kita rahasia pergi Ketawan Bini Bingung bikin alasannya Akhirnya kita bilang Oh iya 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 Ya nggak aku akhirnya Apa yang sih? Beli apa sih? Nggak beli Cuman ada Ini aja mau ketemu orang Ini apa nih? Emang juga ini? Itu Tuh 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 Jadi ini smartphone Gue pre-order Ya kan? Katanya keluarnya 18 Februari Toto-nya kemarin tanggal 5 atau tanggal 3 kemarin Toto Udah ready nih Ya kan? Langsung gue ambil Ya kan? Dapet yang silver lu Yang black abis Tapi jujur yang silver ini bagus banget temen-temen ya Kalau lu lihat Ke arah cahaya gitu Dia berubah-ubah warna silvernya Ya Udah Udah Tadi gue udah belom loh ya Ini apa? Samsung S21 Ultra Iya kan? Samsung S21 Ultra ini temen-temen Khusus yang Ultra doang ya Yang seri S21 Yang S21 biasa sama Plus Itu tidak bisa menggunakan pen Ya Nah ini ada Kalau misalnya lu punya Samsung yang Note Itu Kan ada pennya Bisa lu pakai Pennya yang versi Note lu Untuk kesini bisa Dan juga dia punya Nah ini Ya Aksesoris tambahan Dimana dia adalah Sebuah Casing Casing silikon gini Dimana casing silikonnya ini Akan dapat Ini Ball pen Ball pennya ini yang gue demen Ya Untuk yang versi S21 Ultra ini Dia tidak pakai baterai Ya Jadi ini cukup Lu akan dapat casing yang seperti ini Gitu Kita lihat kalau kita pasangin Ya Gitu Gitu Ya Gitu Oke Dan ball pennya disini pak Tinggal di ambil Sat Iya kan Sudah gitu yang gue demen lagi-lagi Untuk serisnya Sejak Sejak Yang Seri TAP ya TAP nya Samsung yang Baru-baru Itu ujungnya dia Kayak ada bahan kainnya Untuk pennya Jadi gak licin Jadi kalau lu buat lu lupa yang hobi gambar Mungkin yang Gambar di smartphone Atau gambar di TAP Ini gak licin sama siapa tuh Keset enak Jadi kalau lu gambar Tetap lu Tetap lu Tetap lu Tapi gak keset Yang keset banget Tapi Cukup keset Untuk tidak licin Pusing gak lu Cukup licin untuk tidak keset Tapi cukup keset Untuk tidak licin Nah Bingung gak lu Makanya Kenapa lu subscribe cara ART Pusing lu subscribe gua sebenernya Tapi lu ngerti lah maksud gua lah Biasanya Kan terlalu licin banget Karena ujungnya tuh pennya tuh gak ini Ini ada kayak kainnya gitu Ada bahan kainnya Kalau lu lusun banget nih Tuh Jadi gak licin Gitu ya Itu Ini jujur adalah Alasan utama Ya Gua untuk beli Samsung S21 Ultra ya Karena hanya versi Ultranya yang bisa pakai pen Dan Pennya tuh panjang Dan dia ada Ini dia case khusus yang Bisa lu naro pen di samping Ini menurut gua Hah Buat gua yang temen gambar komik Dan sekarang kan ada Software namanya Clip Studio Paint ya Itu bisa Di download di versi Android sekarang Dan itu di Samsung Lancar jaya ya Apalagi di S21 Ultra ini Dengan Exynos 2100 Lancar jaya Nah Oke Itu kan tadi alasan gua Kenapa gua beli ya Nah sekarang gua mau kayak Review Tapi review nya juga berdasarkan pengalaman gua Gua bukan review yang kayak Terlalu geek banget Yang Jadi guys Antutu Antutu Aduh ya Gua bedanya Antutu sama kue putu Gua ga tau Gitu kan ya Jadi sekarang gua akan bahas Pengalaman gua selama Hah Pakaian buat balet Antutu pakaian buat balet Itu pakaian balet Itu pakaian balet Tutu Ini Antutu Adaannya Anda bisa diam juga Bingin saya pusing anda Jadi ini S21 Ultra Samsung Versi Indonesia Ya buat temen-temen yang belum tau Indonesia Indonesia Eropa Ya pokoknya selain Amerika dan Cina Setau gua itu Exynos ya Exynos buat lu pada yang belum tau ya Tahun baru Eh tahun baru Tahun lalu misalnya Itu kan Exynos 1990 Dibandingin Snapdragon yang tahun lalu 865 Jauh banget pak Exynos yang 1990 Itu setara Atau bahkan kalo mau jujur Lebih lemah Daripada Snapdragon 855 Which is yang 2 tahun lalu Jadi Aduh gitu ya Nah Exynos yang tahun ini pak Gua udah nyoba sendiri Beberapa game Jujur Dari segi CPU Ya Menang banyak Tahunya dari mana gua Tahunya dari Jadi software-software yang fungsional smartphone Semuanya lancar jaya Karena dari segi CPU Exynos ini Mantep lah pokoknya gitu ya GPU nya Jujur Mungkin Setara Atau bahkan lebih dikit Dari 865 plus Ya Karena gua liat di Youtube ya Yang Snapdragon 888 Itu udah pada kemana tau gitu ya Sementara disini Udah Udah kuat Udah tipis lah bedanya Sekitar 10%an gitu Kalo gua liat pada review-review di Youtube Tapi coba gua pribadi gitu ya Berapa lama lu main nih Misalnya di Snapdragon yang versi 888 gitu ya Itu kalo lu main Gensi Impact lama Misalnya 30 menit atau sejam Itu lamanya panas Eh panasnya lama Gitu kan lamanya panas lagi Jadi Gak lebih lama untuk panas Kalo Exynos lebih cepet panas Jujur aja kalo lu main game Jujur aja gua ga rasain kok gitu ya Nah tapi Ya Kelebihannya Segala sesuatu yang lebih makan CPU Dia kuat banget pak Contoh Gua main emulator Gua main emulator Hehehe Lancar ya Emulator apa lu sebut disini Gua main Kemarin nyobain emulator Gamecube Ya Gamecube itu berat pak Dan Gua bukan main yang Gamecube lu Ya Emulator Gamecube itu namanya Dolphin by the way Dia bisa main ga cuman Gamecube Dia bisa main game-game cube Sama Wii Ya Dan gua main yang versi Wii Gua main game Wii nya itu Gua main Driver Parallel Lines Di Snapdragon 865 Plus aja Itu dapet sekitar 30 fps sekian Tapi disini Ya Lu set By the way juga kalo misalnya lu yang Suka main emulator ya Itu kan kalo misalnya Snapdragon Lu settingnya ke Fulkan Ya kan Fulkan renderer Kalo pake Exynos Gua pake OpenGL Pake OpenGL 60 fps pak Huh Main Driver Parallel Lines Di smartphone Game Wii loh itu Game Wii kan dibantuknya Kayak PS2 setengah lah Ga nyampe PS3 tapi PS2 setengah lah Tapi di smartphone Dan itu emulasi Berat gitu loh Dan kemarin gua juga udah nyoba Switch emulator Lancar jaya Pokoknya segala jenis yang Makan CPU lebih banyak Kayak emulator segala macem Ini smartphone lancar jaya Ya Jadi Jadi ga langsung gua Kan banyak yang review Menyamaratakan gitu kan Untuk game pokoknya Agak lebih kurang daripada Snapdragon version Tapi ntar dulu Game hampa dulu gua bilang Kalo versi yang emulasi Dengereng Very good Dan juga Kalo buat game-game Kalo mau jujur ya Selama gamenya tuh ga Nausubila beratnya Kayak Genshin Impact Atau misalnya yang gua mainin Ada 7DS Itu kalo misalnya lu rata kanan Yang lumayan lama Itu boros baterai ya Emang emang boros baterai Dari dulu gitu kan Tapi gua bandingin dengan Smartphone gua yang lain Yang pake Snapdragon 865 Plus gitu ya Kayak misalnya gua kan Punya yang Note 20 Ultra Yang Snapdragon yang import Kalo yang versi Snapdragon Dia lebih tahan lama Ya Jadi main 3 jam gitu 7DS Itu frame rate-nya tetep aja 60 fps Ini Awal-awal 60 fps Lama-lama mulai ada keturunan Ya kan Apalagi kalo misalnya lagi Lawan boss gitu Yang agak berat gitu Agak sedikit penurunan Sekitar sampai 40 fps Tapi tetep stabil gitu ya Tapi ya itu bukti bahwa GPU-nya Lebih kuat mungkin dari Yang tahun lalu Snapdragon tapi Dari segi ketahanan ya Iya kan Agak kurang Lagi-lagi gua bicara Berdasarkan pengalaman gua Selama gua pake Smartphone ini Kalo ini bukan masalah Kuat gak kuat ya Tapi masalah Bagaimana developer game-nya Mempatch game-nya Untuk Exynos ini Apa engga gitu kan ya Bully Dari dulu gua selalu review Kalo misalnya Gua main game smartphone Itu adalah game bully Dari Rockstar Games ya Kalo versi Snapdragon Itu lu ada settingan Untuk Bayangan kan Ada Clarity Ada buat Shadows Kalo Snapdragon Kalo di sini Cuman Clarity doang Shadows yang gak ada Seperti biasa Seperti kalo lu main di Kirin Alias di smartphone Huawei Ataupun di Samsung Exynos Dia gak ada bayangannya Pak Ya Jadi kalo lu mau bayangan Snapdragon only Contoh gua main game-game Yang lumayan berat Astout 9 Sebenernya gak terlalu berat banget Tapi lumayan berat Sambil rekaman Ya gua main Astout 9 Sambil rekaman Rekaman Nah ini Sekaligus gua nunjukin Kelebihan lagi Dari Samsung adalah Gua temen software-nya Pake software rekamannya Jadi kalo lu ke screen recorder-nya Ya Ini lu bisa record screen-nya Sambil lu Ya Bisa milih suara lu sendiri Pake mic Dan juga suara game-nya Jadi kalo misalnya Gak tau ya Gak tau ya Walaupun gua udah lama gak beli HP lain juga Sebetulnya Dulu misalnya gua Rekaman terbaik Menurut gua tadinya Itu adalah Asus ROG Phone 2 gua Gak tau yang ROG Phone 3 ya Tapi di ROG Phone 2 Menurut gua Itu fitur rekamannya paling bagus Karena audionya bagus banget Tapi Kalo kita mau rekam suara game-nya Cara yang kita lakuin adalah Volumenya kita naikin dikit Biar dari speaker itu masuk ke mic gitu kan ya Kalo lu di Samsung kagak pak Lu bisa rekam suara game-nya Dan juga suara mic lu Jadi buat lu pada youtuber yang mau rekaman Ini bagus banget pak Dan kemarin gua ngetes Main sambil rekam Sambil ada facecam-nya Lancar aja ya Ini Keren Walaupun gua main di Full HD Jadi kan lu bisa ada We just Lagi-lagi Sekalian gua sebutin kelebihannya Ini sekarang bisa resolusi di atas Full HD Tetep-tep 120 fps Tadinya kan kalo lu mau 120 fps atau 120 hertz Itu lu harus Full HD doang kan Sekarang lu bisa di atasnya Full HD Bisa QHD Tetep 120 fps Itu kelebihannya lagi dari Samsung S21 Ultra Dan juga seperti biasa Samsung kameranya sih Kemarin gua ada jalan-jalan Geling-geling sama editor Iya kan Nih ya kalo lu ke mode kamera Lalu lu ke mode more Lalu ada director's view Ini literally pak Bisa dua Bisa belakang Ke depan Nah jadi lu kalo mau vlog Saya bersama kameramen Sama Ami di depan Lu sini dikit kalo lu gak mau jadi karpet lu ntar Kena motor jadi kartet pak Jadi ini adalah kualitas videonya pak ya Vlog HDR nya nyala Dan kita bisa Kayak atas di.. loh kok gak bisa ya Harusnya tadi bisa loh Oh ini dia Ada tanda segitiganya Kita bisa buka gitu ya Tanda segitiganya itu Kita bisa pilih Kita mau pakai lensa apa yang untuk yang di belakang Lensa white misalnya Tuh Bagus HDR nya itu loh Atau zoom Udah mulai kayak kamera asli Atau zoom Tuh Kecil banget deh Atau misalnya sedeng Atau white lagi Tuh Gila sambil vlog misalnya Hey guys Ini ada tuh Orang setengah tua Yang lagi Oh gila emang udah Emang umur ya Tuh Ya gila ya Bisa sambil vlog Jadi kalo lu yang hobi vlog Tapi juga pengen liat pemenang Ini HDR nya gila lah Gila tuh Sangitnya birunya Keliatan banget loh Bagus ya Ini pakai kamera ini aja nih Teng kamera itu aja Ini langit tidak terlalu biru nih Tidak terlalu biru ya Terus F nya saya gedein Tuh Kalo ini HDR nya liat Itu Otomatis Cakep Cakep guys Jadi lu buat lu pada yang Apa istilahnya Yang hobi vlog Udah ini kamera yang perfect udah Gitu ya Oke Ya Lagi-lagi ya Ini bukan review yang terlalu geeky banget Lagi-lagi gue bilang Ini adalah sesuai pengalaman gue Jadi Ini gue excited banget sama ini Smartphone ya Ya hampir emang perajar sih Ibaratnya Ya wajar lah harga segitu Itu ya Iya sih ngerti gue ya Tapi maksud gue adalah Ini Smartphone yang paling sempurna buat gue Ya Banyak kekurangan ya Misalnya kayak Kamera yang versi 108MP nya itu Agak kurang Which is gue belum coba Jujur Gue makanya Gue selama ini jujur Walaupun ada kamera yang 108MP lah Segala macem Kayak dulu Huawei kan Pertama kali gue punya Huawei itu Wow waktu itu 50MP Gue jujur gak pernah pakai yang versi 50MP Yang ngapain Ujung-ujungnya taruh kita di Instagram Di kalau gue ya Di ini Gak ada yang ngapain keliatan gitu Gak ada yang ngapain lo mau crop zoom gitu kan Kalau mau 100MP kan sebenarnya lo mau foto-foto yang terus ada crop nya lah Atau lo misalnya mau foto sesuai Tergantung fotonya apa ya Fashion lah Tapi siapa yang foto fashion di kamera beginian gitu kan Orang mah foto fashion di SLR gitu Jadi gue gak pernah pakai gitu kan Tapi kata reviewer banyak yang bilang Karena di 108MP masih ada masalah untuk yang versi Exynos Makanya akan ada patch nya gitu Tapi jujur gue gak pernah pakai Gue pakai paling yang megapikselnya dibawahnya aja Udah-udah bagus banget gitu Gila kan Itu jadi menurut gue nih smartphone secara value nya 20 juta emang Gitu loh Secara bentuknya liat luk ya kan Katakan lo jomblo nih Tiba-tiba punya duit 20 juta Lo beli Aset Ya kan cewek lewat Hei Cewek Gue mau ditelepon nih Mau lihat gue gak Kering kering Telepon Halo Hei Anjir bugi Gapain Gapain Gitu buru banget tuh Gitu lalu Gitu lalu Gapain 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 Astagfirullah Ya Gapain 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 Jad banget Muka gak sebagus HPnya Muka ironis Muka ironis Muka ironis Gapse bagus HPnya Ironis HPnya bagus mukanya gak Gitu kata dia Jad banget tuh mbak Maksudnya lu gue Oh lu ngituin By the way Oh iya layar gue bahas deh Kemarin ya kan Jadi gue set ke QHD dong Karena Oh disini udah QHD Bisa 120 fps Gue nonton Netflix dong Tajem banget Buat lu yang selama ini Suka bingung ya Kan banyak yang ribut-ribut lu di luar Disney Plus Kurang tajem gambarnya Dimandingin Netflix HBO juga Netflix yang paling tajem Kan ketahuan pak disini pak Netflix yang paling tajem secara bitrate Emang lebih berat sih jadinya ya Jadi buat lu pada yang Kuota Earth Yang irit kuota Emang HBO Go Dan Disney Plus Lebih irit kuota Karena dia secara kompresan Emang lebih ini ya Tapi Akan terlihat Ketika lu udah setting ke QHD pak Netflix Tajem banget Netflix Begitu gue ganti Disney Plus ya Burem Kelihatan Buremnya Apalagi ada beberapa yang Ini gue secewa sih sama Serikat kecewa gue sama Disney Plus ya Kayak beberapa kartun Kayak yang Hercules tuh Kemarin VCD Kayaknya Pas disini burm abis Haduh ya kan Akhirnya gue beli lagi yang pengen di Google Play Store Yang Hercules Baru tajem Yang versi Google Play Store Yang versi Disney Plus Padahal Disney loh Yang punya Disney VCD Ya coba aja lu Coba ketik Hercules Di Disney Plus VCD kotak gitu lagi Kesel banget gue Langganan Kasih VCD Ya udahlah 2021 VCD Aduh Ya tapi 200 ribu setahun sih Emang paling murah sih Emang diantar semuanya Netflix 100 sekian ribu sebulan Emang breng Seksi Tapi keliatan gitu ya Nah itu dia kelebihan lainnya Apa lagi ya Audio tadi gue udah bilang ya Audio gak cuman secara mic ya Speakernya Lagi-lagi Mohon maaf ya Dulu gue selalu bilang Asus ROG Phone 2 Ya karena gue gak punya ketiga ya Mungkin kalau lo punya yang ketiga Bisa komen di bawah mungkin ya Untuk nambahin Ini ya ROG Phone itu termasuk yang terbaik Untuk speaker Tapi Untuk yang kedua ya Gak tau yang ketiga Agak sedikit berubah suaranya Agak lebih mendem Agak lebih apa Pas volumenya di max Samsung Ya Speakernya Gue kasih tau Nih Spotify gue buka nih Ya Dah Kopi rentar Cernih banget pak Max loh Soal speaker Samsung Nomor 1 sih Mohon maaf Gak tau iPhone nih Saat ini gue ngetik Bang the best iPhone Gak punya Mahal Mahal Lu enak Lu nantar ya Ini buat lo lupanya yang suka Bang kenapa gak iPhone Kemarin gue mau beli tab kan Guys saranin dong guys Tab gue pengen belinya sih Samsung Oh iPhone aja bang Gue cari dong Oh gitu Oke iPad ya iPad maksudnya Cari dong 512GB kan Soalnya dia gak ada SD card Jadi gue pengen belinya yang paling mentok dong Set Pas set harganya 40 juta Langsung ke chat Menggorokan gue Akhirnya beli Samsung lagi 14 juta kemarin yang tab S7 plus Jadi itu harga temen-temennya Masalah harga Dan masalah ini Sama saat Ah Tadi kan kelebihannya Udah ya Udah ya Sekarang ke endingnya Dan gue benci Dari smartphone Pertama Sebenernya gue pengen Gak ngomong ke Samsung langsung Gue pengen ke iPhone Ke iPhone Apple nih Apple nih Gak usah ide-ide buruk Kita tidak pake charger Untuk lingkungan Diam Untuk lingkungan-lingkungan Irit Budget Bilang aja Lingkungan-lingkungan Ikut-ikut term Samsung Demi irit lingkungan Dengan muka polos itu Karena yang ceweknya itu Pas iklanan Samsung Dalam hati gue Bilang aja Untuk Irit biaya Ringkungan Masalah gini ya Dengan harga yang sama Bahkan 20 juta Boleh gini 20 juta Lu gak Lu gak ngasih apapun Pas dibuka Itu box Kalau mau tau boxin ya Ini Amma USB-C Gak ada palet charger Gak ada headset Kayak tahun lalu Sementara smartphone-smartphone Cina Ini dikit lagi Ape smartphone Cina Ini lu nih Dateng Ntar gak ada charger Kayaknya iya deh Xiaomi Kalau gak salah ya Katanya nanti akan gak ada charger Ini kira-kira si Ipong nih Dia buruk mulu Ipong Tapi oke lah Gak ada charger Oke lah Itu gue kesel Keselnya secara gini loh Tadi gue dapat sesuatu yang free Tiba-tiba gak ada Kesel kan Oke Tapi oke lah Toh charger Gue ujung-ujungnya beli Yang versi Kayak gue punya Yang versi Merk Baseus nih Ya kan yang bisa Ampe 65W Gitu ya Yaudah oke lah Gak ada charger Headset gak dikasih Oke lah Gue pre-order Kebetulan dapat yang Galaxy Buds Pro Which is suaranya bagus banget sebenarnya Itu sumpah Bagus banget Dan itu kan jatuhnya kayak gratis Tapi kalau pre-order gitu kan ya Ya tapi oke lah Gak dapat headset Iya oke lah Gue bisa beli headset yang Sekarang banyak Yang sosribu Yang merek Cina Murah tapi bagus Banyak Oke lah Gak dapat headset Gak apa-apa Masih gak apa-apa SD card Dilangin Yaduh Niru-niru Ipong Pong Pong Yang gue tampar Bener tuh Yang CEO-nya Apple Ngan-gan Jadi Untuk environment Jadi menurut gue Itulah dia kekurangannya Itu bagi gue ya Kekurangannya Yang paling Kenapa Maksudnya SD card itu dilahin Kenapa Samsung Tapi semoga bisa balik Karena dulu-dulu kan juga Selalu ada Dulu ya masalahnya Tiba-tiba ngilang Makanya gue Kayaknya bakal ngilang Terus Note ada ya Harapanku cuma note nih Biarin lah Seri S-series Mungkin kelebihan aja Jadi mungkin alasan Samsung pengen Biar note itu Tetep ada kelebihan Karena sekarang S21 Ultra Bisa pake pen Jadi mungkin Biar note Tetep ada kelebihan Dia mau Ya ada SD card gitu Semoga lah ya Walaupun gue Males banget Beli lagi kambing Tapi yang jelas Ini Sempurna buat gue Disamping ke Sebuah kekurangan Brexit itu tadi Tetep Secara value Very good Walaupun tetep Masih kesel soal SD card Tapi Very good Smartphone yang bagus Buat foto Video Rekam game Kalau lu Youtuber mungkin Content creator atau gamer Buat main game juga bagus Buat apa lagi tadi Gambar-gambar Kalau tutang gambar ya By the way Zaman sekarang Ada yang namanya Wacom One Yang lu colok ke HP Kalau misalnya Menurut lu ini Terlalu kecil layarnya Wacom One Oh udah Jadi itu Kayak di komputer Gila gak zaman sekarang Dengan smartphone ini Gak ngelag sama sekali Gue punya Wacom Yang harga 30 juta Itu Wacom Sintiq Companion Gue kalau misalnya Ngezoom gitu-gitu Nge-lag disini Agak Kecil 600 dpi Gue gambar Gambar Komik Gede loh Itu 600 dpi Kayaknya nge-lag Di itu Gue nge-lag Kesel kan Ini harganya Di bawahnya Itu Lu Wacom Cuman buat Wacom noang 30 juta ini Buat bisa buat telepon Halo Bisa buat pacaran Bisa buat pamer Hey guys What's up Look at this Gitu kan Gitu ya Ini bisa meng-upgrade Kerjaan lu Dan meng-upgrade Muka lu Jadi kalau muka lu Kurang Beli ini Paling gak Eh Saran gue Nah oke teman-teman Itulah dia review gue Untuk Samsung X21 Ultra Review berdasarkan Pengalaman pribadi Thank you Rononon Sampai jumpa Dey Ultra Asim Sub indo by broth3rmax